Intro Gubernur Jambi Haji Zumi Zola menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tajo Kumolo, sebagai provinsi berprestasi dalam penyelesaian batas wilayah administrasi pemerintahan. Penghargaan itu diserahkan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Sosialisasi Kebijakan Direkturat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2017, bertempat di The Sultan Hotel dan Residence Jakarta. Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan tapal batas wilayah ini memang menjadi suatu permasalahan yang harus cepat diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dan permasalahan tapal batas ini juga selalu menjadi arahan Presiden Republik Indonesia di dalam setiap pertemuannya dengan para Gubernur dan jajaran Menteri terkait. Menteri, terima kasih dan sangat bersyukur sekali. Pertanyaan Pak Penghargaan ini menunjukkan bahwa kinerja kami di daerah, di daerah, di daerah, di pantau, di monitor, dan di nilai. Tentu ini menjadi penambang motivasi untuk kita di daerah, baik saya, sedang menurut, bagaimana kita bisa lebih memperhatikan usaha agar kerja. Tentu ini harus lebih baik. Tentu ini adalah bagaimana kita bisa kita mulai meningkatkan masyarakat. Kita sampaikan untuk hal itu, ya. Yang butuh kerja keras. Butuh kerja keras, butuh kerja sama. Dan kita sinemis dengan kapal-kabal yang beras. Ini memang tidak di dalam hujan, karena banyak sekali siap. Jadi masyarakat, masyarakat, masyarakat. Dari Jambi, Elisa Monica Tribrata TV. Salam Tribrata. Selamat ter presque. Jambi. 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 Terima kasih.